Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengungkap alasan mengapa film berjudul Qiblat dilarang. Film ini dituduh melakukan kampanye hitam terhadap salah satu ajaran agama. Diproduksi oleh Leo Pictures dengan kerjasama dari Legacy Pictures dan 786 Production, film bergenre horror ini seharusnya tayang tahun ini, namun belum ada tanggal pasti penayangannya. Sebelum film tersebut diputar, Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Holil Nafis telah mengungkapkan keberatannya terhadap film tersebut. Menurut Holil, film ini dianggap melakukan kampanye hitam terhadap ajaran agama. Hal ini diketahui dari promosi film Qiblat yang menampilkan gambar seseorang sedang menjalankan ibadah sholat dalam posisi ruku dengan tubuh menghadap Qiblat, namun wajahnya menghadap arah berlawanan Qiblat. Kholil menegaskan bahwa jika film tersebut benar-benar melukai perasaan umat dan menjatuhkan ajaran agama, maka film tersebut harus diturunkan dan tidak boleh tayang. Menurut Holil, film Qiblat menggunakan promosi yang sensitif dan judulnya justru dapat mendiskreditkan agama. Film Qiblat sendiri mengisahkan seorang wanita bernama Ainun yang ingin mengenal lebih jauh tentang sang ayah yang telah meninggal. Namun dia tidak menyadari bahwa sang ayah telah menyebarkan ajaran yang kontroversial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ayahnya, Ainun harus memasuki ajaran yang diajarkan oleh sang ayah di desanya. Dari situlah pengalaman mistis mulai dialami oleh Ainun. Dia sering mengalami kejadian aneh seperti diteror oleh makhuk halus. Tidak hanya Ainun, dua sahabatnya, Rini dan Bagas juga mengalami berbagai kejadian yang tidak wajar. Bagas bahkan mengalami kejadian berpindah Qiblat saat sholat. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!